Putri Fihara Kwan Im Mahutkou membagi-bagikan beras kepada ratusan warga 2 Fadi Fihara Dewi Kwan Im Jalan Bulu Perindu, Gangtela dan Kamis tanggal 11 Mei tahun 2023. Bantuan sosial ini diberikan Putri Fihara dalam rangka syukur dengan perayaan Hari Ulang Tahun Dewi Kwan Im. Setiap tahun Putri membagikan-bagikan beras secara simbolis kepada warga 2 Fadi Fihara Dewi Kwan Im Jalan Bulu Perindu, Gangtela dan Medan. Warga dari berbagai kalangan ini memadati areal belakang Fihara hingga ke dalam Fihara menunggu antrean pembagian beras. Mereka berasal dari warga sekitar maupun dari kawasan lain. Sebagian warga masuk bertahap di arena belakang Fihara mendapatkan beras. Menurut Putri Fihara Dewi Kwan Im Jalan Bulu, kita bersyukur acara ini masih terus berlanjut. Beras ini berasal dari sumbangan orang yang datang ke Fihara. Hari ini ada sang Dewa Agung ulang tahun. Jadi ada layet yang bagi beras dokter, semua layet-semualah. Membantu dukung kita membagi beras untuk semua layet. Dan untuk membagikan agar keamanan, damai, corona baik, kesehatan. Semoga orang itu membagi semua suset maju. Layet Dewi Kwan Im dan Dewa Agung, Kwan Imah, Kucok, ini untuk membantu orang itu maju dan suset. Harapannya kenapa? Harapannya semoga Dewa Agung Kwan Imah, Kwan Imah, Kwan Imah, Bantu kita layar aman dan damai, cinta dan kasih sayang. Semoga corona cepat baik dan semua. Putri menyalurkannya kepada masyarakat dan berharap bantuan beras ini bermanfaat bagi masyarakat. Pukri diharapkan Jika Tuhan Imah, Rupal, juga mendelar sembah yang leluhur. Sembahyang yang digelar setiap setahun sekali ini sebagai wujud bakti kepada leluhur Selain itu, Putri diselap persiapan sembahyang, berharap agar anak cucu yang ada di dunia aman, damai dan sejahtera Putri juga mendoakan para donatur diantaranya Dr. Paulus Misnari, Dr. Rumah Sakit, Dr. Siloam beserta istri dan Dr. Teti beserta suami Semoga diberikan kesehatan dan rezeki Dia juga akan menyelipkan doa agar negeri ini benar-benar bebas dari penyakit COVID-19 dan berbagai penyakit lainnya Begitu juga ekonomi masyarakat diharapkan terus meningkat, dengan begitu, masyarakat bisa lebih merasakan kesejahteraan dalam hidup Dalam kesempatan itu, Putri juga mengucapkan syukur kepada para dewa agung Pantauan Jurnal TV, prosesi pembagian beras berlangsung lancar Warga antre tertib menunggu pembagian dari Medan Sumatera Utara di Jurnal TV Sudah nonton? Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!